Terima kasih Dylan yang sudah memimpin kita dalam doa Kita akan masuk dalam renungan pagi hari ini Yuk adik-adik, kita akan masuk renungan Adik-adik, mari kita buka alkitab kita Di dalam kitab Lukas Kitab Lukas, pasal 2 Lukas, pasal 2, ayatnya 49 sampai ayatnya yang ke-52 Itu ada 1, 2, 3, 4 Eca sudah masuk Sagi Eca Sagi Kak Oke, yuk Eca Buka alkitabnya dalam kitab Lukas 2 Ayatnya yang 49 sampai ayatnya yang ke-52 Yuk saya akan Menunjuk adik-adik untuk membacanya Sudah menemukan semuanya? 49 sampai berapa Kak? 49 sampai 52 Ada 4 ayat Sudah dapat Kak Oke, sekarang kita akan membacanya Dimulai dari Shiena Ayat 49 Jawabnya kepada mereka Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Oke, ayat 50 Dibacakan oleh Gita Gita Gita, ayat yang ke-50 Gita, oke Gita lagi bermasalah sinyalnya Sekarang Audrey Ayat yang ke-50 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya Ayat 51 Dilan Lalu ya pulang bersama-sama Mereka ke Nazaret Dan ya tetap hidup dalam asal mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya 52 Eca Eca Bisa dengar suara Iya Pak Iya Eca udah Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Oke, yuk Terima kasih adik-adik semuanya Yang sudah membacakan renungan untuk kita semuanya Hari ini Tema besarnya itu berbicara tentang perkataan orang tua Nah disana dikatakan Mengkomunikasikan perbedaan dengan orang tua Adalah kesempatan untuk membuat pertimbangan yang mateng Sebelum mengambil keputusan Panjang ya Jadi intinya itu Kalau kita mau mengambil keputusan Kalau mau memilih sesuatu Alangkah baiknya Kita sebagai anak Harus bertanya kepada orang tua Gitu ya Bertanya kepada orang tua Contohnya Mau pakai baju Mungkin Mah Mana sih lebih bagus Aku pakai baju ini Atau pakai baju ini Ya gitu ya Kalau mungkin mau ke gereja Terus Atau mau beli sesuatu Mah Baiknya aku beli ini atau beli ini Gitu Jadi Mengkomunikasikannya kepada orang tua Gitu ya Dan banyak hal lainnya yang perlu kita sampaikan kepada orang tua Curhat kepada orang tua Nah adik-adik Dalam pembacaan kita tadi Itu adalah kisah daripada Tuhan Yesus Ketika berada di Yerusalem Ya Kalau kita bisa melihat tema besarnya itu Berbicara Yesus pada umur 12 tahun Dalam baik Allah Pada saat itu Apa namanya Orang tua Tuhan Yesus Bersama Tuhan Yesus Sedang pergi ke Yerusalem Mereka pergi ke Yerusalem Seperti Biasanya Kalau mereka hari raya pasca Mereka akan berkumpul ke Yerusalem Mengadakan hari raya besar Berkumpul di sana Lalu Yesus pun pergi Dalam usia 12 tahun Nah adik-adik Setelah mereka sampai ke Yerusalem Setelah acara hari raya besar Hari raya pasca Sudah selesai Lalu mereka kembali Ke Nasaret Ya Karena rumah Tuhan Yesus Tinggal di Nasaret Sedangkan Kalau acara hari besarnya itu Di Yerusalem Sebagai pusat Keagamaan Pada saat itu Jadi mereka harus pergi Ke Yerusalem Setelah selesai Dari Yerusalem Mereka pergi Balik ke Rumahnya Yaitu ke Nasaret Tetapi Apa yang terjadi adik-adik Kalau dalam cerita itu Ternyata Setelah orang tuanya pergi Berjalan menuju pulang Di tengah perjalanan Orang tuanya Waduh Anak saya dimana Gitu kan Jadi Mamanya Atau Maria Berkata kepada Papanya Yaitu Yusuf Anak kita dimana pak Terus papanya Iya Loh Bukannya bersama-sama Dengan kita Tadi gitu kan Akhirnya mereka Mencari-mencari Mencari Tuhan Yesus Yang tidak bersama-sama Dengan mereka Nah Sampai mereka Tanya kepada Sanak saudara Apakah Ada yang melihat Tuhan Yesus Ternyata adik-adik Orang tuanya Tidak menemukan Tuhan Yesus Dalam pencarian mereka Dan pada akhirnya Dalam perjalanan itu Mereka memutuskan Untuk kembali Ke Yerusalem Mereka mau pergi Ke Yerusalem Memastikan Apakah Yesus Masih ada disana Karena sebelumnya itu Mereka Sudah Sampai Maksudnya Sedalam perjalanan itu Mereka tanya kepada Saudara-saudaranya Atau kepada orang-orang banyak Ternyata tidak menemukan Tuhan Yesus Dan akhirnya mereka pergi Sampai ke Yerusalem Setelah sampai ke Yerusalem Lalu Orang tua Tuhan Yesus Menemukan Yesus Ada dimana Ada yang tahu Tadi dari pembacaan itu Ada di Baik Allah Jadi Yesus itu Sedang ada di Baik Allah Bersama dengan Orang-orang Alim ulama Namanya ya Ahli-ahli Taurat Orang-orang Farisi Yang sedang Berbincang-bincang Berkomunikasi Dengan Tuhan Yesus Nah setelah Hal itu Orang tua Tuhan Yesus Melihat dan Menemukan Tuhan Yesus Mereka Merasa Lega Tapi coba Adik-adik Bayangkan Kalau Tuhan Yesus Itu Tidak bersama-sama Dengan orang tuanya Dengan usia 12 tahun Dan Tuhan Yesus pun Mereka mencari itu Cukup lama gitu loh Tiga hari Tuhan Yesus Tidak Tidak Ditemukan Maksudnya Tuhan Yesus itu Sampai tiga hari Baru ditemukan Cukup lama Kira-kira Kira-kira Kalo adik-adik Bayangin Adik-adik Tiba-tiba Pergi Tidak ada kabar Tidak ada pemberitahuan Selama tiga hari Kira-kira orang tuanya Panik gak Kalo Dylan Pergi selama tiga hari Nggak ngasih tau orang tua Orang tuanya panik gak Panik lah Panik lah Gitu kan Panik gak panik Panik lah Gitu kan Pasti panik Karena Anaknya masih umur 12 tahun Masih kecil Gitu ya Hal yang sama mungkin Buat Eca Audrey Sena Gita Kalo pergi Tidak memberitahukan Kepada orang tua Pergi selama sehari aja Gitu ya Pasti orang tuanya udah panik Aduh anak saya kemana Dimana Dengan siapa Gitu kan Pasti hal itu Menjadi sebuah kepanikan Nah Adik-adik Hal itu terjadi juga Kepada Orang tua Tuhan Yesus Ketika menemukan Tuhan Yesus Mereka merasa lega Tapi sebelumnya mereka panik Mereka takut Mereka cemas Anak saya ada dimana Seperti itu Nah Mengapa hal ini terjadi Kepanikan Ketakutan Karena Pada saat itu Tuhan Yesus Tidak memberitahukan Kepada Papa mamanya Tidak memberitahukan Maksudnya Mah-mah Kayak gitu kan Papa mama Duluan aja deh pulang Aku masih Dibait Allah dulu Gitu kan Kalau mungkin Diberitahukan Pasti papa mamanya Oh yaudah Pasti mama papanya Akan merasa Lebih tenang Lebih lega Oh Anak saya ada kok Dibait Allah Bersama Dengan para imam Bisa dititip Bisa dikasih tau Jadi orang tuanya Lebih tenang Tapi hal ini Ternyata tidak dikomunikasikan Nah Adik-adik Tadi kan kita berbicara tentang Mengkomunikasikan Perbedaan Dengan orang tua Itu adalah kesempatan untuk membuat pertimbangan yang matang Sebelum mengambil keputusan Jadi itulah betapa pentingnya kita Sebagai anak-anak Sebagai adik-adik Berbicara kepada orang tua Dalam hal apapun Jadi jangan kayak pendam sendiri Ada masalah pendam sendiri Terus ada maunya pendam sendiri Akhirnya tidak terkomunikasikan dengan baik Nah seperti itu Nah adik-adik Terkadang kita juga Merasa bahwa Ah percuma Ngomong sama mama Ah percuma Ngomong sama papi Sama papa Nanti malah Nggak ngerti lagi Nggak nyambung lagi Aku bilang ini Aku maunya ini Eh nggak dibolehin lagi Gitu Itu sering terjadi Nah tapi adik-adik Perlu diketahui bahwa Orang tua kita itu Juga pernah loh Merasakan Seperti kita Gitu kan Pernah merasakan Seperti kita Anak kecil Remaja Dan mereka juga punya orang tua Dan Orang tua kita itu Lebih tahu Yang terbaik Buat kita Sebagai anak-anaknya Gitu kan Mungkin menurut kita ini baik Tapi kalau orang tua bilang Kayaknya enggak deh Gitu kan Aku mau pergi sama si ini Tiba-tiba mamanya bilang Nggak usah ya Kamu di rumah aja Terkadang kita kesel Tapi orang tua Melakukan itu Karena sudah memikirkan Bagaimana ke depannya Nanti kalau anak saya bersama Dengan jalan sama ini Nanti pergi ke sana Nanti kenapa-napa Nanti jadi Pergaulannya tidak baik Semuanya bisa Dipertimbangkan Nah adik-adik Kira-kira Kakak Enos Tengok mau tanya nih Kalau Dylan sendiri Pernah enggak sih Cerita sama papa mamanya Lebih dekat sama siapa nih Papa atau mama Kalau cerita Dylan Kenapa-kenapa Nggak kedengeran Sinyalnya kalau nggak bagus Sama mama biasanya Oke Sama mama biasanya ya Menceritakan Mengkomunikasikan Apa yang ingin dilakukan Apa kemauan Dylan Good Berarti masih Masih komunikasi Kalau Eca Eca Senang nggak sih Cerita sama papa mamanya Atau Nggak penting Gimana Eca Eca ini kayaknya Agak susah Untuk Diajak bicara Karena komunikasi Iya kak Oh kedengeran ternyata Eca gimana Lebih sering cerita Sama papa atau mama Mama atau tanca Kenapa Sama siapa Mama atau tanca Oh Ngobrolnya sama mama Atau tanca Oke Kalau Audi Sama mama Sama mama juga Oke Sienna Sama mama Sama koko aku Oke Sama mama Sama koko Iya semua Tapi kalau Sienna Lebih Lebih sering ngobrol Lebih sering Curhat Sama mama Atau sama koko Koko Sama koko ya Kalau ada Iya Lebih nyambung ya Maksudnya Kalau sama koko Iyi tadi Iyi tadi teman aku Aku ketemu loh Eh aku suka ini loh Jadi kayak punya Hobi yang Senang bareng bersama Gitu ya Oke good Mama aku gak ngerti Sopinya Kenapa? Mama aku gak ngerti Kalau aku curhat begitu Tapi kalau sama koko Tapi kalau sama koko Ngerti ya Kalau curhat Iya Keinginan Kemauan Atau dunia-dunia game Dunia anak-anak Iya Lebih paham Oke Kalau Gita Bagaimana Gita? Kenapa kok? Lebih Dekat sama papa mama Lebih curhat ke siapa Biasanya? Kalau curhat Jarang cerita sih Kenapa? Jarang cerita Oh jarang cerita Tapi kalau cerita Pernah kan cerita? Enggak 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 pernah juga? Enggak Terus biasanya cerita sama siapa? Sama teman? Enggak pernah sih Paling Taman gak pernah Maksudnya Amat teman Enggak Enggak curhat Enggak ngobrol Padahal Cuma Kalau ngobrol Sering Cuma Kalau curhat Enggak pernah Oke Pakati Ngobrol-ngobrol gitu ya Itu sama teman? Iya Oke Adik-adik Itu tadi Yang sudah Kainah sampaikan Nah Ini kembali lagi Dalam Topik Pembicaraan kita Kita harus Mengkomunikasikan Keinginan Kemauan kita Atau hal-hal lain Yang perlu ingin kita lakukan Kepada Bapak Mama Artinya Apa? Supaya Orang tua kita pun Tau Kalau kita Maksudnya lagi ada masalah Lagi banyak tugas Lagi bete Atau mungkin kita Lagi ada masalah Sama teman Disarankan Kita harus cerita Sama Papa Atau sama Mama Ngobrol Ma Kayaknya aku Tadi di sekolah Ada masalah deh Guru aku Ngomong begini Tugas begini Aduh aku gak ngerti Mumet Harus diceritakan Nanti orang tua akan Cari solusi Biasanya seperti itu Atau kita ada masalah apa Yang Menggelisahkan hati Ya harus diceritakan Nah apalagi Adik-adik sekarang kan Sudah Umurnya Belasan Jadi Apa namanya Sudah Sudah Punya Pemikiran Yang baik Untuk sesuatu Jadi harus Dikomunikasikan Nah itu dia adik-adik Adik-adik ada yang mau bertanya gak? Adik-adik ada yang mau bertanya? Tidak Kak Tidak pas ya Waduh Kalau tidak ada yang mau bertanya Kak Enos Mau dengar Ada yang mau curhat Mungkin Tentang Ngobrol Atau curhat sama papa-mama Siapa disini yang Ketika ngomong sama papa-mamanya Gak nyambung Terus kesel Aduh papa gak pernah ngerti Mama gak pernah nyambung Aduh percuma aku ngomong Percuma aku cerita Gak ngerti Papa maunya ini Mama maunya ini Kan aku bilangnya yang ini Gitu Pernah gak sih? Kayak salah paham gitu Salah komunikasi Ada yang mau cerita Atau Kak Enos harus sebut Satu-satu Audrey, Audrey Kalau ngomong sama papa-mama Pernah Ada masalah gak sih? Maunya ini Eh Papa mama bilang ini Atau mau jalan sama teman Papa ma Nanti aku jalan sama temannya Terus pamannya bilang Enggak gak bisa Kamu harus pulang Enggak pernah Kenapa? Pernah Enggak Oh gak pernah Kalau Dylan Pernah gak sih? Maunya Dylan ini Mamanya bilang itu Maksudnya kan aku maunya ini Tapi mamanya bilangnya sesuai yang aku mau Gitu kan Iya betul Iya betul Pokoknya kamu Contohnya maunya Beli baju warna biru Eh mamanya bilang Enggak bagus Kamu warnanya putih aja Atau mau beli mobil-mobilan Enggak penting Beli buku aja Lebih bermanfaat Atau mau jalan sama teman Ma aku pergi dulu sama temannya Ngapain? Dengan siapa? Berapa lama? Udah 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 gak usah Di rumah aja Dulu pengen sekolah sih Pengen masuk ke sekolah Cuma mamanya gak kasih Jadi aku belajarnya di rumah Terus Oke 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 Berarti itu Mamanya sudah pertimbangkan Lebih baik di rumah Lebih aman mungkin ya Eca Eca aman Sienna Aman Gita Sienna Iya Pernah kak Pernah apa tuh? Jadi kan Hari minggu ini Temen aku ulang tahun Dia ajakin ke rumahnya Terus saya nanya dulu kan Ke mama Terus katanya di rumah aja Tapi akhirnya dibolehin juga Ke rumah temen Oke Maksudnya setelah dikasih tau Setelah dikasih tau Awalnya gak dibolehin Tapi setelah dipikir-pikir Akhirnya dibolehin Gitu ya? Iya Oke Karena memang orang tua Karena memang orang tua pasti Mempertimbangkan hal itu Ini baik gak sih Buat anak saya Gitu kan Berguna gak sih Buat anak saya Jangan sampai nanti Anak saya pergi Eh kenapa Apa lagi Apalagi sekarang kan Kondisinya kurang aman Nanti disana Ada virus Ada apa Ada apa gitu kan Jadi wajar orang tua Mengkhawatirkan anak Gita Gita tadi Jarang ya Komunikasi sama mama Papanya Sama teman Ada yang mau dicurhatkan Gita Pas Oke Oke Semuanya sudah Ada lagi yang mau curhat Ada yang lagi yang mau Bertanya Kalau tidak ada lagi Kita akan tutup Renungan kita Jadi intinya Renungan hari ini Apapun yang kita alami Apapun yang kita lakukan Alangkah baiknya Kita sampaikan kepada orang tua Supaya orang tua pun Tahu Apa yang menjadi keinginan Dan apa yang menjadi Hal yang ingin kita lakukan Oke Dikinik semuanya Kita akan berdoa Yang berdoa Audrey Untuk doa Renungan yang sudah Kita dengarkan Hari teman-teman Kita berdoa Mesir Selamat Terima kasih Kami sudah menolakkan Kali ini Kami akan melanjutkan Kegiatan SBI Tolong berkati Kami semua Akan mendapat Mengikuti SBI Dengan baik Terima kasih Tuhan Tuhan Amin Thank you Audrey Sekarang kita akan Masuk dalam pujian Yang dipimpin oleh Kak Nidar Atau diserahkan Kepada Kak Dumas Oke Selamat Siang Adik-adik semua Masih semangat Masih Terima kasih Terima kasih Untuk kerenuannya Kita mau siapkan Nanti kita Untuk memuji Tuhan Jangan pujian ini Bareng-bareng Jangan diam Baca Yesus Yesus Sahabatku Yesus 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 Sahabatku Bisa Minus Senang Tuhan Masih Diserahkan Lama Jangan Jangan Tidak Jangan Bisa Basis S diffir Sahabatku Tan Tidak Assalam Sampai Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 ya kan katanya ini akan sekali kita bikin kalo hilang ga ngomong sih maksudnya ini gini gini tapi tadi Cinta ga yakin jadi ga ada poin ya jadi kakak mau yang tanda mana ini? ini siapa ini? kalau kinemaster kayak gitu namanya Pela yang coba? iya ga lengkap harusnya hilangin backgroundnya di kinemaster hilang jawab Andrea kak oke good Andrea kelas kita ya yang selanjutnya ini soalnya bilang maksudnya itu sih kamu harus bilang cepatnya dengan kendala yang kamu alami jadi maksudnya biar cepat tanggap juga kan nanti gue bisa lihat ini siapa ini? yang coklat ini terus pengelitanya laptop juga cuma ini doang karena malam sih ya terus ngolah bola AA terus untuk penggunaan kamera juga maksudnya kita ga enak sih bu gituin aja siapa yang jawabin ya? itu Dilan oke 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 Dilan lagi hahaha diberhalus diberhalus aja lah diberhalus aja lah di Dilan yang korus semua ya kalau kita pakai cuma 10-15 menit ya oh dia dia di sini jawab itu tadi mau jawab itu itu enak 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 Shena tadi bu jawab ya tapi kan Shena telahin oke terimakasih adik-adik kita akan mendengarkan cerita langsung ya kakak minta untuk cerita Shena deh jadi yakin us cerita untuk dengar teman Tuhan ya Shena oke kak mari teman-teman kita berdoa Tuhan Yesus saat ini kami sudah selesai bermain games kami akan membaca firmanmu Tuhan pimpin kakak-kakak yang memimpin semoga berjalan dengan ancak terimakasih Tuhan berhati agar kami bisa mendengarkan dengan baik berhati dan pikiran kami ya Tuhan terimakasih Tuhan dan Tuhan Yesus kemampuan dan memucap syukur amin tapi mirip tapi mirip tapi mirip damai makasih Shena damai siapa kalian atau aku? aku gak menentu sih tiba-tiba aku bisa mirip kamu? yahudi tapi gantikan kamu dikit memang tadi lari dikit tapi dikit soalnya pas main tenis main bola main jatuh bisa nembak gak bisa nembak apa dulu masa kamu masih main tembakan gak bisa tembakan air itu oke ya dikadi oh kita teman teman perjalan kita hari ini yaitu tentang opini dan pendapat ya disini kita akan belajar dari toko alkitab atau dari acar dari cerita alkitab tentang bagaimana menerima atau mempertimbangkan opini simpati teman-teman kita atau orang lain tetap masih kita hari ini pelajaran tema besarnya itu pikiran yang bijaksana bagaimana kita menggunakan pikiran kita dengan bijaksana dengan subtema opini dan fakta ada yang tahu apa arti opini pokoknya kamu aja nanti kalau aku keluar baru aku bilang kalau aku bilang aku udah beli yaudah berarti nggak jadi aku beli Audrey tahu nggak itu apa opini oh nge pernah dengar kata opini nggak pernah tapi nggak tahu artinya apa opini ya iya itu udah bisa Dylan tahu nggak apa arti opini ini pendapat itu itu lah mau bagus tapi lo budget gimana oke pendapat 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 aduh ini laluh ini nggak bisa itu udah rusak kalau ini dan fakta jadi kalau opini ini ini bisa aja benar bisa ada tidak kecuali di gergaji lagi arti opini itu pendapat ide atau hasil iya dari pemikiran soalnya nanti kalau aku lurusin takutnya patah sih jatuhnya nggak bisa lurus itu itu ngasih tanya pada orang apa pendapat iya sifat subjektif dan dia kalau misalkan dia subjektif emang digimanain sih bisa bengkok gitu jadi sepertinya ini kalau aku nanti cenderung melihat tanya melihat kepada kenyataan emang hasilnya gimana sih tadi terkadang memang opini juga bisa kepada kenyataan tapi sebagian besar bukan ini keras melihat kau kan aku lewat orang yang mengurahkan pendapat ah ini lagi percaya kok orang yang dipercaya kok ada hasil dari kenyataannya kita belajar dari satu raja-raja belas layak 1-19 tapi ketat disini supaya nggak ini ayah beli berapa? banyak ayah beli berapa itu? saya hanya berberapa ayah tanya-tanya saja ya supaya kita mau tidak memakan rakyat dan juga kita hanya mengkoyongin cuma itu aja nggak bisa masuk lagi ini ini juga misalnya agak kuat ya dilakban aja lagi lah terlapisin nggak bisa masuk dia nggak nggak selamat berjuang karena opo udah pulang ya? udah udah kayaknya sih Herman Warman Rusman Herman mana subscribemu? subscribe supaya kan Eca nggak ketinggalan poin juga Eca juga bisa mengikuti dari awal sampai akhir mula soalnya kakak perhatikan akhir-akhir ini Eca agak sering telat ininya nyambungnya ya oke kakak minta tolong Eca baca ayat yang pertama ini ada nomor satu kan kemudian kemudian apaan dok selesai kita mau masih jalan udah udah kak Dumak oh asalnya nggak kedengeran suaranya terakhir Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hamba rakyat sepanjang waktu. Ayat 8 ini dilengkapi. Lalu orang-orang muda yang sebaik dengan dia itu berkata, beginilah harus ku katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayamu telah membaratkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah kalingan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka, kalingkingku lebih besar daripada tinggal ayamu. Oke, ini yang belum baca siapa? Kita udah baca dulu, ya. Kita udah baca dulu, ya. Kita udah baca dulu, ya. Nggak akan dengeran, dengeran aku. Aku datang ke sini. Nih, pulang ke Eca. Sekarang pilih. Kita lupa ya, waktu berdoa, kita sambil main HP. Eca? Ya, Kak. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang kuda. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan, tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan campuk. Aku akan menghajar kamu dengan campuk yang berduri besar. Selain 20 ke-NOG. Ayah 12,urity. Karena hari cutie latar-h blasé. Di pada hari Cutiella, kita akan selagi间 bunga sudah daripada hari cutie. Nah, kalau kita bakal gembira apa yang bersiap. hai 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 kenapa suaranya putus suara kakak putus-putus di saya tiga belakang tapi jangan tapi ya Raja menjawab properit itu dengan keras ia telah mengambilkan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda ayahku telah memberatkan tanggunganmu kamu tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu ayahku telah ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi nah kamu baca ya setelah seluruh Israel melihat bahwa Raja tidak mendengarkan kemintaan mereka maka Raja menjawab Raja bagian apa kita dapat daripada Daud kita tidak memperoleh warisan dari anak yang bisa itu berhubung kemahmu Hai orang Israel uruslah setara rumahmu sendiri Hai Daud maka pergilah orang Israel sehingga Rehabiam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yegida kemudian Raja Rehabiam mengutus ada orang yang menjadi kepala Rodi tetapi seluruh Israel melontari bagian dengan batu yang mati bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem demikianlah mulanya orang Israel dan adik-adik ya hasil daripada Rehabiam ini meminta pendapat dan telah menyampaikan memilih pendapat memilih yang salah hasilnya apa kita bisa belajar dari Rehabia demikianlah mulanya orang Israel memrotos terhadap keluarga Daud sampai hari ini ini adalah awal dari penerima kerjaan bangsa Israel Nah jadi adik-adik bagaimana kita juga pasti kita sering ya menerima pendapat orang lainnya sama teman-teman kita atau misalkan nih kalau kita pernah berikut atau berantem sama teman-teman kita misalkan Audrey pernah dong salah paham dengan temannya di sekolah atau dengan adiknya atau mamanya atau siapa gitu kan akhirnya dia minta pendapat ke tantenya atau dia misalkan lah ya lebih jangan mau bikin contoh Audrey itu salah paham dengan teman di sekolahnya teman di sekolahnya atau mereka ribu nah Audrey itu minta pendapat ke mamanya mak aku berantum sama si ini-ini mak baiknya gimana ya mak oh mama ngajarin Audrey Audrey kamu harus memaafkan teman kamu siapa yang salah kalau misalkan teman kamu yang salah kamu harus menasihati dia dan memaafkan dia kalau kamu yang salah kamu harus meminta maaf kepada dia kalau di sekolah itu kita tidak boleh berantem sama teman kita karena dia adalah teman belajar kita teman bermain kita dan teman untuk memerjakan kerjaan tugas-tugas kita nah itu adalah contoh yang nasihat yang diberikan oleh mama nah tapi Audrey masih berani dengan nasihat yang diberikan mama akhirnya dia minta pendapat kalau misalkan teman dari temannya eh eh misalkan lah teman Audrey namanya siapa sih di sekolah Audrey iya kan siapa nama temannya di sekolah coba sebutkan salah satu nama temannya iya Caroline Caroline menurut kamu si A itu gimana sih aku kan lagi ribut sama dia aku lagi di diam-diam sama dia nah terus si Caroline ngomong kayak gini emang kenapa iya dia yang duluan disemin aku aku kan nggak ngapa-ngapain tapi dia isu sama aku aku kesel deh nah si Caroline bilang gini udah Audrey dia yang salah kok jarin aja gak usah ditemenin kita gak usah temenin dia ya Audrey jarin aja ya emang emang si A itu kayak gitu dia akhirnya si Audrey itu memilih pendapat dari temannya itu sendiri bukan mendengarkan pendapat dari mamanya jadinya si Audrey ini tidak berteman dengan yang dia berselisipalan tadi karena apa? karena dia mendengarkan menerima pendapat yang salah nah kemungkinan seperti ini juga waktu itu Rehabiam ini menjadi raja atas Israel dia didobatkan eh Yerobeam dan juga bangsa Israel pada saat ini sudah tahu ah Rehabiam ini sudah menjadi raja baiklah kita pergi ke Sikam dan kita minta keringanan atas kuman yang diberikan oleh ayahnya kepada kita nah adik-adik akhirnya Yerobeam berserta rakyat-rakyatnya datang ke Rehabiam ringankanlah beban yang telah diberikan oleh ayahmu kepada kami kami akan siap menjadi hambamu nah Rehabiam aduh apa ya keputusan yang aku berikan kepada mereka ini Rehabiam pada saat itu kebingungan dia belum dapat mengambil keputusan menurutnya sendiri akhirnya dia menanyakan kepada tua-tua yang tahu apa pada saat itu lotak permasalahannya nah kira-kira tua ini mengatakan seperti ini sebenarnya mungkin udah maafkanlah mereka mungkin seperti itu bahasa sederhananya dan disini para tua-tua mengatakan jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat nah adik-adik pemimpin disini bukan sebagai hanya raja tapi tua-tua mengajarkan kalau pemimpin itu harus bersifat memiliki para terhamba ya adik-adik makanya disini dikatakan jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat mau mengabdi kepada mereka ayat 7 ya dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik ini para tua-tua sudah memberikan masukan yang baik intinya kalau kamu berbuat baik kepada mereka memaafkan kesalahan mereka maka mereka akan baik kepadamu itulah bahasa sederhana yang disampaikan oleh tua-tua maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu nah tetapi Rehabiam ini tidak puas apa yang dikatakan oleh tua-tua akhirnya dia bertanya kepada teman sebayanya dia bertanya seperti ini ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu lalu ia minta nasihat kepada orang-orang muda yang sepaya dengan dia nah adik-adik karena Rehabiam itu tidak menerima nasihat baik yang dari tua-tua tetapi ia menerima nasihat dari orang-orang muda yang sepaya dengan kan orang-orang muda ini kan belum tahu masalahannya seperti apa belum banyak pengalamannya nah tetapi orang muda itu malah memberikan nasihat kepada Rehabiam nah disini dikatakan apa kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku nah adik-adik coba kita bayangkan ini hanya pengistilahan ya tapi kelingkingnya coba ukuran kelingking itu sangat kecil ya malah disini orang-orang muda itu mengajarkan kepada Rehabiam supaya mengatakan kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku disini malah diajarkan supaya Rehabiam malah menyompongkan diri wah kalau ayahku dulu seperti ini aku lebih lagi aku lebih lagi berkuasa mungkin seperti itu ajarannya nah yang diberikan oleh orang-orang muda itu nah disini dikatakan maka sekarang ayahku telah membabankan kepada kamu tanggungan yang keras tetapi kamu akan menambah tanggungan kamu ayahku telah menghajar kamu dengan campuk aku akan menghajar kamu dengan campuk yang berduri besi nah adik-adik Rehabiam ini lebih parah daripada ayahnya wah ternyata orang Israel itu malah memberontak padahal tadi tua-tua sudah mengajarkan kalau kamu baik kepada mereka disini kamu berhati baik maka mereka akan baik kepadamu selamanya tapi apa dampak yang diterima oleh Rehabiam dia malah memilih opini yang salah pendapat yang salah Rehabiam menjadi raja atas orang Israel yang dikota kota Yudda nah demikianlah mulanya orang Israel memberontak akhirnya apa adik-adik terjadi pemberontak pemberontakan harusnya terjadi perdamaian tetapi terjadi pemberontakan sama seperti tadi contohnya yang kakak kisahkan seperti Audi yang salah menerima pendapat disini kok emang salah kita menerima opini orang enggak enggak salah sama seperti tadi Rehabiam enggak salah kan pendapat para tua-tua itu tetapi dia salah memilih nah kita disini harus berhati-hati menerima pendapat orang lain agar kita tidak mengakibatkan kesalahan yang patah ya adik-adik agar kita tidak melakukan kesalahan yang patah bagaimana dengan Sena pernah enggak sih meminta pendapat seseorang tadi seperti yang ditanyakan oleh kak Enos katanya Sena itu lebih sering curhat ke koko Sena pernah enggak minta pendapat daripada koko Rosaline Gunarsa siapa kak Intan itu atau misalkan Sena hanya kakak enggak terima pendapat nah tadi kan pas itu kayak dimain gitu terus saya kayak ganti-ganti gitu kan bajunya terus kata mama saya katanya terlalu terbuka terus saya minta pendapat kakak saya katanya itu bagus katanya jadi Sena menerima pendapat menerapkan pendapat siapa gitu mama aja mama akhirnya Sena menerima pendapat nama iya oke good ntar ya adik-adik kakak mau tulis disini dulu supaya nanti kakak bikin ininya siapa namanya Giselle Hai Giselle Hai phone phone bye bye sampai lupa di depan Giselle dan phone phone wah oke aku ngantin Rina tidak menerima pendapat dari kamu ya tidak melakukannya ya ini iya kepkakannya lagi gak enak dari Kemarin soalnya bagaimana dengan operain Ini Lagi e-e loh, e-e-in aja Kak Grace Haa? Cemplungin, keber, cemplungin Cemplungin Tentang apa? Tentang lomba Lomba gimana? Anaknya e-e, omanya bingung Jadi kan ini ada lomba Lombanya membuat Kreati dari barang bekas Terus minta pendakon Bagusan Minta pendakon Kacak nama, bagusan bikin Kota pensil atau bikin